oke bro welcome back to my channel ya guys ya Eka official Oke jadi video kali ini saya mau mengasih tahu gimana sih caranya mengganti nomor punggung pemain kita ya guys ya tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa turut di like dulu guys like layak di like-like komen juga kita klip dulu ya misi nanti mani kita klip dulu guys ya oke suara burung menjadi backstory kita guys mantap koti-koti oke kita langsung ke dalam tim gue jadi sebenarnya ini guys nomor punggung pemain kita ini tidak bisa kita ganti secara secara langsung oleh kita sendiri kisah karena tidak ada pengaturan untuk mengganti pemain ke atas cintai kalau tidak ada pengaturannya untuk mengganti pemain kita guys mengganti nomor punggung pemain kita sendiri gak ada ini jadi nomor punggung pemain kita itu sudah disudah sudah ditentukan oleh game kita mobilnya guys dari mana sih dia kita itu menentukan nomor punggung yang sesuatu punggung kita Oke dari offer ya geja dari OVR saya dari OVR dari OVR pemain kita guys OVR tertinggi maka maka ya akan mendapatkan nomor punggung yang terbaik atau nomor punggung yang ideal gitu guys seperti nomor 86 9 10 itu nah maka offer yang tertinggi biasanya akan mendapatkan nomor punggung yang paling ideal guys jadi kita nggak bisa merubah nomor punggung secara sendiri nggak bisa gestern nomor punggung itu dari sudi disesuaikan oleh Viva nya sendiri ya guys ya Oh ya jadi ya seperti itu videonya eh video gimana cara merubah nomor punggung pemain jadi seperti itu aja gesya videonya eh video video gimana cara merubah nomor punggung pemain jadi sebenarnya nomor punggung tidak bisa dirubah ya guys ya sudah ditentukan oleh game kita mobilnya Oke untuk kalian yang bertanya-tanya gimana ya itulah jawabannya jangan lupa untuk di like di komen dan di subscribe ya guys ya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye